Halo teman-teman, kembali lagi dengan Itmam disini dan semoga kalian semua baik-baik saja, jadi tetap sehat walafiat di tengah wabah seperti sekarang ini, dan di video kali ini saya akan berbagi cerita ke teman-teman tentang keadaan kota tempat tinggal saya yang sekarang, yaitu kota Semarang dan ceritanya itu berawal dari hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, jadi ketika itu saya telah kehabisan bahan makanan, sehingga terpaksa saya harus keluar untuk membeli itu dan juga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari yang lain, kayak misalkan sabun, sampo itu udah pada habis, jadi saya harus beli itu untuk beberapa hari ke depan, jadi di video ini, ini videonya saya ambil pas hari Sabtu sore itu tanggal 2 Mei, dan saya edit itu tanggal 3 Mei di hari Minggunya, dimana kondisi itu pas hari Minggu untuk wabah ini yang positif itu, itu sudah 788 orang positif, kemudian 144 orang sembuh, serta 74 orang meninggal, nah di jabatan itu kasusnya seperti itu teman-teman, pas tanggal 3 Mei, jadi 788 yang positif itu, konsentrasi yang paling tinggi itu di kota Semarang teman-teman, terus kemudian di kota Solo ya, nah ini tentunya sangat mengerikan dan tambah ngeri lagi karena anjuran pemerintah untuk stay at home atau setidaknya physical distancing, kalau misalkan terpaksa keluar rumah, itu nampaknya kurang terlalu berpengaruh, karena sepengamatan saya, kayak perbedaannya itu tipis banget dibandingkan hari-hari biasa sebelum wabah, ini buktinya teman-teman bisa lihat sendiri, jalanan itu masih padat, masih rame, lapangan juga masih biasa digunakan untuk jogging, untuk main bola, untuk segedar nongkrong sore, kemudian ini kucing hitam juga masih jalan-jalan seperti biasa, pedagang jualan juga di sore ini nampak seperti biasa, nah khusus nih untuk teman-teman pedagang gitu ya, tentunya ini bisa saya pahami kenapa mereka tetap di jualan dan menjadikan salah satu penyebab kenapa kota ini masih rame, ya karena dilema juga kalau misalkan mereka atau teman-teman yang pedagang ini nggak jualan, lalu mereka itu mau makan apa juga, nah begitu juga dengan warga kos-kosan seperti saya yang mau makan apa kalau nggak beli dari bapak-bapak dan ibu-ibu pedagang ini, ya gitu teman-teman, jadi dilema gitu kan. selamat menikmati. kemudian untuk anjuran untuk stay at home sepertinya cuma sebatas anjuran sih kalau menurutku ya, karena ya itu tadi seperti apa yang teman-teman lihat sendiri ini, tapi tunggu bentar nih emang nggak ada perbedaannya sama sekali, nah ini coba teman-teman dengerin dulu ya sebelum komentarin video ini dan julidin video ini gitu, jadi selama yang saya lihat disini untuk stay at home atau kemudian physical distancing itu ada perbedaan sih, ada perubahan baik dari cara kita berinteraksi atau bersosialisasi sehari-hari, seperti misalkan nih saya udah nggak pernah berjapat tangan dengan siapapun ya teman-teman, ya untuk antisipasi tentunya gitu kan. kemudian kalau keluar-keluar itu juga pasti selalu pakai masker, orang-orang disini yang keluar juga mayoritas pakai masker, mayoritas pakai masker teman-teman. disini bisa teman-teman lihat sendiri, di video ini banyak orang itu ya mayoritas itu pakai masker, terus juga jalanan di kampung-kampung itu juga menjadi lebih sepi, menjadi lebih sunyi gitu kan. sholat berjamaah juga dikasih jarak yang lebih, jadi disini untuk sholat jamaah itu masih dilakukan seperti biasa teman-teman, cuman ya dikasih jarak dan kemudian di pintu itu masuk masjid itu dikasih hand sanitizer dan sebagainya gitu. kemudian untuk kebersihan itu sekarang juga lebih diperhatikan sih, soalnya kayak di tempat-tempat umum gitu, itu disediakan tempat untuk cuci tangan, seperti di lapangan bola ini, ini ada tempat untuk cuci tangan, di Indomart, di Alfamart, itu juga disediakan tempat untuk cuci tangan. lalu untuk buka pintu itu dikasih tulisan, disuruh pakai siku, jadi nggak boleh pakai tangan. Tulisan-tulisan semacam itu ada di, kayak di Alfamart, di Indomart, di kantor pos itu tulisannya itu di pintu itu, mari kita hindari, kita putus rantai peneloran covid ya, dengan cara buka pintunya, jangan pakai tangan, pakai siku, dan semacamnya. Dan itu semuanya tentunya sebagai upaya, atau ikhtiar kita untuk menekan laju peneloran wabah ini. Dan teman-teman juga jangan lupa berdoa tentunya ya, karena usaha tanpa disertai doa itu merupakan sebuah kesempurnaan. Nah itu tadi teman-teman untuk kegiatan. Intinya sih sebagian masih berjalan normal, yang bekerja tetap masih bekerja, hanya tidak seramai seperti biasanya sebelum wabah. Nah itu tadi teman-teman ya, sedikit gambaran kota Semarang saat dalam masa wabah seperti ini. Semoga wabah ini segera berakhir, dan terima kasih bagi yang udah mau nyimak video ini sampai detik ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.